Halo, selamat bergabung kembali di channel berfisika.com Channel yang menjadi tolak ukur belajar fisika dasar di perbuatan tinggi Khususnya di TPB ITB ya, umumnya di perbuatan tinggi yang lain Oke teman-teman, kita lanjutkan tentang bandul fisis atau dalam bab osilasi, gerak harmonik sederhana ya Nah, bandul fisis atau disebut pendurung fisis Itu sebuah bandul, metode pendulum, ayunan, ya yang berayun Itu dengan menggunakan sebuah benda tegar Jadi berbeda dengan bandul yang sederhana atau pendulum sederhana Ini bendanya sudah menjadi benda tegar Artinya dia sudah punya pusat masa dan punya dimensi teman-teman Oke, jadi apabila kita tinjau sebuah benda ya Benda tegar gitu ya, misalkan seperti ini Oke, oke seperti inilah Kita bendanya tidak beraturan Oke, misalkan ada disini Oke Porosnya, oke Nah, kita tulis begini Oke Nah, disini misalkan pusat masanya ya Pusat dimana gaya-gaya bekerja ya Disini ya Nah, ini ada gaya gravitasi ya Seperti biasa Nah, kemudian jarak dari poros Ini porosnya nih Disini porosnya nih Oke, porosnya ini misalkan O Nah, jaraknya adalah misalkan D gitu ya Misalkan D jaraknya Oke, jadi D itu adalah jarak dari poros Poros rotasi ke pusat masanya ya Kemudian si Mg ini kita akan proyeksikan Menjadi Mg Kos Teta Ya, tetanya disini ya Nah, kemudian ada lagi yang proyeksi sebelah sini Nah, ini yang menyebabkan dia Bergerak rotasi ya Si Mg disini Metodenya sama dengan bandul sederhana Oke Teman-teman tinjau Sigma torsi ya Rotasinya ya I dikali alfa Nah, mudah pada paham kan Berarti Dia akan berputar Searah jalun jam Jadi, kalau pakai kaedah tangan kanan Seperti ini Berarti Arah Persepatannya itu masuk Atau ke sebuah z negatif Berarti ini negatif ya Searah putaran jalun jam Mg sin teta Oke Dikali Lengannya Lengan momennya Lengan momen gaynya apa? D Ya, dalam momen ini D D Semen dengan I dikali alfa Oke Berarti kita bisa mencari hubungan Apakah Merakan ini Termasuk harmonik atau tidak Seperti itu kan Berarti teman-teman harus Mencari Bentuk yang lain Oke Nah Apakah percepatannya itu berbanding dengan negatif Apa Negatif perpindahan Karena kan kalau gerak harmonik Itu seperti ini F Semen dengan Ma F nya itu Min Kx Biasanya kan pegas Min Kx M kali A Oke Jadi A nya adalah Minus K per M K per M X Nah ini Ini adalah Yang menjadi Hacuan dasar Bahwa Sebuah benda dikatakan bergerak Harmonik Osilasi Itu kalau Percepatannya Berbanding lurus Dengan perpindahan Namun berlawanan arah Itu 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 Ide Ide kuncinya Berarti Ini adalah percepatannya Meskipun sudut itu Kita anggap Sama ya Karena linear dan Berputar itu Gerakannya Ada hubungannya Jadi Kita bisa analogikan Ini percepatannya Oke Nah Disini Perpindahannya Karena Alpha itu Alpha itu Rotasi Berarti perpindahannya adalah Sudut Theta Ya Theta Nah berarti Sin theta ini Harus dalam Dutup sudut Kalau sin aja Ini Nggak bisa Dikatakan Bergerak Osilasi Harmonik Nah Berarti Sin theta nya Bisa kita dekati Menjadi Theta Jadi MGD Dan Inersia Dikali Theta Nah ini Sudah jadi Sesuai Jadi Alpha nya Sudah sesuai Dengan Prinsip Bila Harmonik Seperti itu Nah Berarti Ini sudah Sesuai Nah Kenapa Sin theta nya Jadi theta Waktu itu Sudah pernah Kita bahas Bahwa Sines yang Sudutnya Kecil Itu Hampir Mirip Hampir Sama Hampir Mirip Jadi Sudut kecil Itu Biasanya 10 derajat Ke bawah Sin Sin 7 derajat Sementara 7 derajat Dalam radian Misalkan Sin 5 derajat Itu sama dengan 5 derajat Dalam radian Nanti hasilnya sama Begitupun Sin 1 derajat Sin 3 derajat Begitupun Sin 10 derajat Masih sama Masih sama Oke Nah Kemudian Kita sudah Mengenal Bahwa Dalam pegas K per M Itu adalah Omega Kuadrat Itu adalah K per M Udah paham Yang di depan Posisi Itu adalah Omega Omega kuadrat Berarti Omega nya adalah Akar K per M Tanda negatif Hanya arah Berarti Kalau disini Ini omega saja Omega kuadrat Omega kuadrat Ini Benda ini Berarti M G D Dibagi I Berarti Kalau Omega nya Saja Akar Nah Biasanya Bandul Fisis ini Digunakan Untuk mencari Nilai Gravitasi Suatu Tempat Percepatan Gravitasinya Nah Teman-teman Bisa mencari Dari Periode Ayunan Si Bandul Fisis ini Bandul Fisis ini Oke Jadi Akar M G D Bagi I Berarti Teman-teman Cari T nya T nya adalah 2 P Akar I Per M G D Nah Ini teman-teman Nah Bagi teman-teman Yang RBL Boleh mencoba Metode ini Kita Tentukan Gravitasi Di suatu Tempat Menentukan Nilai G Menentukan Nilai G Dengan Rumus Yang itu Menentukan Nilai G Nah Jadi langkahnya Teman-teman Harus Mencari Atau Mendapatkan Sebuah Benda Fisisnya Ini adalah Yang terukur Yang Inersianya Ada Sudah diketahui Sudah disepakati Nilainya Seperti itu Yang kita Asumsikan Misalkan Batang Batang Homogen Yang Panjang L Jadi Ini Saratnya Batang Homogen Misalkan L Ingat Homogen Homogen Itu artinya Kerapatannya Sama Di tiap Titik Jadi Tidak Ada Menonjol Tidak Lekukan Tidak Kopong Tidak Bolong Jadi Benar-benar Seragam Punya Masa Kita Putar Di Ujung Berarti Dia Seperti Dia Bentuk Sudut Dan Dia Akan Rotasi Teman-teman Pakai Metode Ini Jadi T Per 2 V Akarnya Sudah Kesini Jadi I Per MGD I Per MGD I Apa Kita Sudah Tahu Bahwa Kalau Batang Batang Homogen Di Ujung Itu Menggunakan Dalil Dalil Sebu Sejajar I Adalah IPM Pusat Masa Ditambah MD Kwadrat Seperti Ini Kita Sudah Pernah Bahas Saya Tulis Per 12 Tambah M Per Pergeserannya Ada Kalau Per 2 Sehingga Dapatkan Sepertiga ML Kwadrat Teman-teman Masukin Sepertiga ML Kwadrat Per MG Nah D Ini Itu Adalah Jarak Dari Poros Ke Pusat Masa Yang Tadi Yang Ini Berarti Kalau Pusat Masanya Batang Homogen Punya Panjang L Berarti Dia Setengah Pusat Masanya Jadi Setengah L Jadi Ini Menjadi T Kuadrat Dibagi 4 P Kuadrat Semen M L L Semengan Jadi Di Atas Sepertiga L Per Di Bawah G Masih Ada L Semengan Jadi G Per 2 Nah Seperti Itu Jadi L Per 3 Dikali 2 Per G Jadi 2 L Per 3 G Berarti G Kita akan Mencari G Berarti 3 G Semengan Yang Kesini Jadi 8 P Kuadrat L 8 P Kuadrat L Dibagi T Kuadrat Nah 3 T Kuadrat Nah Ini Teman Teman Jadi Untuk L Teman Teman Bisa Menggunakan Metode Ini P Nya Sudah Tahu Nilainya L Teman Teman Hitung Panjang Batang Pomogen Perode Nanti Teman Teman Hitung Perode Itu Waktu Yang Dibutuhkan Si Benda Tegar Ini Benda Fisisi Satu Putaran Penuh Satu Putaran Itu Berarti Dari Titik A Kemudian Titik Setimbang Biar Menuju Titik Yang Sebelah Maksimum Disini Min A Balik Lagi Ke Titik O Balik Lagi Ke A Seperti Itu Jadi Perode Itu Waktu Satu Putaran Penuh Atau Satu Osilasi Berarti Waktunya Dari Itu Mudah Mudah Bermanfaat Dukung Terus Channel Ini Agar Senantiasa Berkembang Begitupun Bagi Teman Teman Yang Kesulitan Menghadapi UTS Dua Ataupun UAS Nanti Dibelanja Mari Yuk Segera Bergabung Dengan Mese Jadi Kita Paket Komplit Teman Teman Matematika Ada Kalkulus Ada Fisika Dasarnya Pasti Ada Kimia Dasarnya Ada Pengenalan Komputernya Ada Metodenya Banyak Ada Fiton Ada C++ Ada Matlab Bisa Semuanya Tutor Tutor Kita Siap Membantu Teman Teman Begitupun Nanti Kalau ada Tugas Atau PR Nanti Kita Bantu Pengerjaan Oke Tapi Kalau Ujian Tetap Semangat Harus Bekerja Sendiri Oke Sampai Jumpa Dalam Waktunya Kesempatan Salam Ber Fisika Datuk Dadah